Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'ad Insyaallah pada kesempatan kali ini Kita akan menyampaikan Salah satu hasil muzakarah muisumbar Tentang Karangan bunga Untuk acara Kematian Ini diambil dari Kumpulan fatwa Hasil muzakarah Dan maklumat mui sumatera barat Dari tahun 1979 Sampai tahun 2018 Edisi 1 Yang pertama apa yang dimaksud Dengan karang bunga Makna karang bunga Karang bunga adalah untayan macam bunga Yang disusun Dan diatur dalam sebuah bentuk Sedemikian rupa Sehingga menjadi bentuk yang elok Dan menarik sebagai tanda Ucapan selamat Untuk hiasan atau tanda Turut berduka cita Atas wafatnya seseorang Demikian pengertian karang bunga Yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Yang disusun oleh Tim Departemen Pendidikan Nasional Dan diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta Pada zaman modern ini Ungkapan turut berduka cita Atas wafatnya seseorang Diwujudkan Dalam bentuk pengiriman karang bunga Kepada keluarga duka Kebiasaan ini Dapat dikatakan Sudah hampir membudaya Di tengah-tengah masyarakat Pada waktu Buya Prof. Dr. Haji Mansur Malik Rohimahullah Ketua umum Ketua umum Provinsi Sumatera Barat Meninggal dunia Beberapa tahun yang lalu Tepatnya tahun 2004 Banyak karang bunga Dipajang Di halaman rumahnya Dan disusun Berjejer Di pinggir jalan Di depan halaman rumah Karangan bunga itu Dantaranya dikirim oleh Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar SH Para bupati Dan wali kota Di wilayah Sumatera Barat Direksi PT Semenpadang Kepala kantor wilayah Departemen Agama Sumatera Barat Termasuk dari Yayen Imam Bonjol Padang Tidak kurang dari 20 karang bunga Yang diterima Keluarga duka saat itu Bagi keluarga duka Yang sedang ditimpa musibah Banyaknya karang bunga itu Merupakan penyejuk Penyejuk hati Penghibur Dan kebanggaan Dalam tanda kutip Yang mengekspresikan Betapa besarnya Perhatian masyarakat Dan pejabat di Sumatera Barat Atas wafatnya Ketua MUI Tersebut Kesan yang diperoleh Sebagian anggota masyarakat Yang ikut hadir Adalah Bahwa yang meninggal ini Bukanlah Sembarang orang Tetapi orang yang Sangat terkenal Dan banyak jasanya Di Sumatera Barat Demikian Sebagian perasaan Kejiwaan Dari masyarakat yang hadir Pada waktu Acara kematian itu Bagi pedagang Dan produsen Karang bunga Hal itu cukup Menggembirakan Karena banyak Karang bunganya Terjual pada hari itu Dan tentu saja Mendatangkan Banyak keuntungan Secara ekonomi Permintaan Akan karang bunga Semakin meningkat Maka Harga jual pun Semakin mahal Harga satu karang bunga Yang sederhana Sekitar 300 ribu rupiah Sampai yang paling mahal Mencapai Satu juta Atau lebih Itulah Di antara Sisi positif Dari banyaknya Karang bunga Yang diberikan Pada acara kematian Ketua Musumbar Namun Di sisi lain Ternyata Keluarga Duka Mendapat Tambahan Kerja Yang cukup Signifikan Karena Beberapa hari Setelah itu Karang bunga Mulai layu Dan menjadi Tumpukan sampah Yang harus Dibuang Sampah Karang bunga itu Hampir memenuhi Satu mobil truk Bila dikaitkan Dengan Ajaran Islam Apakah Perbuatan itu Termasuk Perbuatan Mubazir Yang dilarang Allah dan Rasulnya Ataukah Justru dibolehkan Karena berpegang Pada kaedah dasar Bahwa Asal pada Segala Sesuatu Dalah Boleh Al-Aslu Filasha Al-Ibahah Apalagi Sudah menjadi Tradisi Pada zaman Ini Sesuai dengan Kaedah Al-Adah Muakamah Tradisi Di suatu Daerah Mesti Dipertimbangkan Dalam Menetapkan Hukum Langsung Kita masuk Pada kesimpulan Pada Muzakar Yang pertama Adalah Walaupun Pengiriman Bunga Kepada Keluarga Duka Pada saat Kematian Mempunyai Tujuan yang Baik Atau Masyruk Yaitu Menghibur Keluarga Duka Agar Bersabar Menghadapi Musibah Kematian Rela Menerima Ketentuan Allah Subhanahu Namun Tata Caranya Merupakan Perbuatan Yang Tidak Disyariatkan Atau Goiru Masyruk Karena Dikirim Bukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Atau Makanan Yang Kedua Maaf Sadat Dampak Negatif Itu Karambunga Ya Dampak Negatif Karambunga Sudah Cukup Jelas Merupakan Perbuatan Mubazir Sumah Ria Dan Tafakhur Berbangga Yang Semuanya Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dampak Positifnya Masih Diragukan Atas Pertimbang Ini Maka Mengirimkan Karambunga Kepada Keluarga Duka Hukumnya Makruh Tahrimiyah Yaitu Perbuatan Yang Dibenci Tak Disukai Dapat Membawa Kepada Perbuatan Yang Diharamkan Oleh Karena Itu Pemberian Karambunga Mesti Dihindari Solusi Yang Dapat Diberikan Sebagai Pengganti Karambunga Adalah Memberikan Makanan Siap Saji Kepada Keluarga Duka Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Alternatif Lain Adalah Mengirim Uang Tunai Untuk Dapat Mengurangi Kesedihan Yang Diderita Oleh Keluarga Duka Bila Hal Ini Dilakukan Maka Akan Dapat Menghibur Keluarga Duka Menjalin Selatu Rahmi Dan Menyambung Rasa Kasih Sayang Sumber Kumpulan Fatwa Hasil Muzakarah Dan Maklumat Mui Sumatera Barat Jilid 1 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh